Kami ingin tahu pengalaman yang dia peroleh selama berkulih di Jerman Dan juga pandangan dia tentang hari kartini Berikut yang dia sampaikan kepada kami Saya Fetri Yuna, biasa dipanggil Yuyun Saya disini mengambil doktoran di Institut Biological Chemistry and Nutrition Science di Universitas Hohanaim Kalau boleh tahu tema risetnya apa ya Mbak untuk doktor Alini? Sebenarnya menformulasi makanan untuk merangi gizi buruk di masyarakat Indonesia Jadi saya mendevelop resep-resep cookies untuk anak-anak di bawah usil 5 tahun Dari berbagai jenis makanan lokal yang ada di Indonesia Dan target grupnya Balita yang memiliki kecenderungan malnutrisi atau gizi buruk Sudah berapa lama Mbaknya kuliah di sini? Ya semester ini semester yang ketiga saya kuliah di Uni Honheim Apakah Mbaknya ke sini membawa keluarga? Semester ketiga ini iya Dulu waktu pertama kali ke sini saya masih sendiri Karena memang peraturan beasiswanya membolehkan membawa keluarga itu setelah semester ketiga Atau pada saat semester ketiga dimulai itu baru boleh bawa keluarga Sehingga ya saya bawa keluarga setelah semester ketiga setelah satu setengah tahun saya di sini baru Saya apply untuk membawa keluarga Kebetulan saya bawa semuanya lah Anak dan suami gitu Anak ada berapa Mbak? Kebetulan yang sudah lahir ada dua Dan suami satu Berarti masih ada yang sedang mengandungan Iya kebetulan Kemudian kan Mbak punya ini kan selain sebagai mahasiswa Juga sebagai seorang ibu dan juga sebagai orang istri gitu kan Bagaimana sih Mbak cara membagi waktu antara keluarga dan studi? Sebenarnya hampir sama ya ketika di Indonesia juga sebagai wanita bekerja Juga sebagai ibu rumah tangga juga harus membagi waktu gitu Tapi kalau di Indonesia mungkin kita terbiasa dengan asisten rumah tangga Punya asisten rumah tangga Jadi beberapa pekerjaan di rumah bisa kita delegasikan dengan asisten rumah tangga gitu Tapi di sini semuanya harus dikerjakan sendiri ya Itu harus ada kodiasamalah antara suami istri gitu Jadi dan anak-anak juga sudah harus dirati supaya mandiri Sehingga mereka bisa berangkat sekolah sendiri Bisa menyiapkan keperluan sekolahnya dan keperluan pribadinya sendiri Sehingga tidak terlalu bergantung kepada orang tua Apakah dari pihak universitas sendiri memberikan bantuan untuk mahasiswa-mahasiswi yang punya anak seperti mbaknya? Mungkin seperti jasa penitip anak? Oh iya Untuk anak-anak yang di bawah usia sekolah dasar Di kampus itu menyediakan tempat penitipan anak Jadi ada dua, ada kita untuk yang Pak Ut ya Atau TK, Kindergarten Itu untuk anak yang usianya sudah TK Jadi kita bisa apply ke kita dan Kindergarten itu Nanti anak kita bisa dititipkan di sana Pertanyaan khusus untuk Mbak Yuyun Kan sekarang Mbak Yuyun sedang mengandung ya anak ketiganya Alhamdulillah Ya Dapat rezeki Ya benar-benar menjadi anak yang soleh Amin Atau soleha kalau misalkan perempuan Amin Amin Terutama ya dari profesor atau dan coach supervisor Kemudian apakah ada gak treatment khusus dari mereka Misalkan karena mengandung ya mungkin jam kerjanya agak sedikit dikurangi Atau gimana Gak treatment khusus dari mereka Oke iya Kalau untuk jam kerja itu sebenarnya kembali lagi kepada pribadi masing-masing Jadi semua wanita hamil juga tidak punya kebutuhan yang berbeda ya Mungkin ada yang harus berdress total Ada yang bisa beraktifitas normal gitu Jadi sebenarnya tidak terlalu membatasi di jam kerja Itu silahkan saja gitu Cuma hanya karena saya memang ada beberapa analisa di lab Sehingga saya harus lapor kepada bagian yang bertugas untuk mengontrol aktivitas di lab Di universitas Kemudian nanti mereka akan memantau aktivitas saya di lab itu seperti apa saja Kemudian menggunakan bahan kimia apa saja Kemudian mereka akan memberikan rekomendasi apakah saya masih boleh lanjut kerja di lab Atau harus skip Karena tadi mungkin bahan kimianya berbahaya Atau bahan kimianya mengganggu kehamilan dan sebagainya gitu Jadi saya harus lapor ke bagian security di universitas Kemudian mereka akan melakukan visitasi ke laboratorium dan mengecek semuanya Kalau semuanya lancar, semuanya tidak terlalu berbahaya Atau cuma menggunakan bahan-bahan kimia yang aman untuk kena tak hamil Maka bisa lanjut Tapi kebetulan saya selama PhD ini dibantu oleh beberapa orang mahasiswa master Sehingga ya setelah hamil analisa lab itu lebih banyak dilakukan oleh, dibantu oleh mahasiswa master Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu Indonesia yang melanjutkan kuliahnya di luar negeri Tapi masih galau dengan keluarganya Apakah bisa gitu ya Karena kan juga sebagai ibu juga harus anak, harus anak, harus suami Ada nggak pesan nggak? Iya, sebenarnya tergantung sekali Insya nggak usah khawatir Karena semuanya pun ada Baik itu di Indonesia, kuliah di Indonesia Atau bekerja di Indonesia Atau di luar negeri itu pasti ada tantangannya Cuma yang perlu diperhatikan adalah support dari keluarga Khususnya pasangan Kalau pasangan sudah men-support ya biasanya Semuanya akan bisa dijalani dengan baik Karena saling mendukung, saling membantu Saya berhalangan untuk mengantarkan anak ke sekolah Maka suami akan mengantarkan anak ke sekolah Atau menjemput anak atau sebagainya Sehingga bisa bagi tugas dengan sangat baik Di luar negeri jangan khawatir Karena banyak kemudahan lah Kalau saya pikir disini memang Tidak ada asisten rumah tangga ya Tapi yang sisi lainnya lebih banyak positifnya Karena kita mengajarkan mandirian Dan pengalaman lah untuk anak-anak kita Supaya punya wawasan internasional Punya pengalaman untuk bergaul dengan teman-teman yang berbeda Latar belakang budaya dan segala macam Jadi semuanya bisa aja Wah sangat menarik ya Sangat menginspirasi gitu ceritanya Kemudian dalam penyambut hari Kartini Adakah pesan untuk perempuan Indonesia di hari Kartini ini? Ajen Kartini itu dulunya kan menginginkan emansipasi wanita Tapi wanita itu punya kesempatan lah Yang sama dengan lelaki untuk mengenjam pendidikan Untuk berkarir dan sebagainya Dan saya rasa sekarang ini sudah terbuka luas ya Di Indonesia dan di luar negeri apalagi gitu ya Indonesia juga sama kondisinya Semuanya bisa sekolah, bisa bekerja apa saja Yang sesuai dengan keinginannya Jadi tidak ada lagi batasan bahwa Oh ini hanya pekerjaan perempuan Itu hanya pekerjaan laki-laki Sehingga bisa Tapi tetap lagi Saya harus ingatkan juga bahwa Quadratnya memang harus tetap diperhatikan Seperti jadi seorang ibu ya Prioritas itu tetap lah anak dan keluarga gitu Ketika kita resign atau kita kira-kira sakit Atau ketika kita meninggal Perusahaan itu akan mudah sekali mendapatkan mengganti Untuk posisi kita gitu Bahkan sebelum kita pun resign atau kita meninggal pun Mereka sudah punya calon untuk menggantikan posisi kita Tapi jadi kita jangan terlalu mati-matian Untuk bekerja gitu Dan mengabaikan keluarga gitu Tapi kalau kita hilang atau kita sakit Atau apa kan keluarga yang paling menderita Akibat apa yang terjadi pada kita Pasti keluarga yang paling merasakan efeknya gitu Kasih atas waktunya Oke Oke Selamat menikmati